Halo, aku Nike. Selamat datang di House 101 Special Edition. Apa yang berbeda dari biasanya? Di House 101 Special Edition kali ini, kami akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman para ahli di bidang desain, arsitektur, dan interior rumah. Nah, di episode House 101 Special Edition kali ini, aku mau ngobrol-ngobrol dengan HSB, Chief Designer dari Dilution. Kebetulan, Living Loving sempat ngebahas salah satu proyek Dilution, yaitu The Twins. Halo, HSB. Boleh dijelasin enggak bagaimana background Dilution dan bagaimana awal mulanya? Halo, perkenalkan. Nama saya HSB Riyandi. Saya selaku CDO atau Chief Design Officer dari Dilution. Dilution sendiri berdiri di tahun 2013 bersama saya, HSB Riyandi, Muhammad Ega, dan juga Sunja Eskarya. Dan satu tahun berikutnya, Fahmida Zizral bergabung ke dalam Dilution sebagai partner kita. Dilution sendiri bergerak di bidang jasa perencanaan arsitektur dan juga desain interior. Lalu, apa sih yang membedakan Dilution dengan firma arsitek lain? Oke, yang membedakan Dilution dari arsitek lainnya adalah, Dilution sendiri tidak memiliki satu redline khusus atau gaya desain khusus yang memang sering kita terapkan. Tapi kita lebih cenderung menggali dari karakteristik klien kita masing-masing yang coba kita representatifkan terhadap bangunannya. Dilution sendiri punya pendekatan tertentu atau konsep tertentu enggak dalam menerapkan desain rumah? Untuk pendekatan desain yang Dilution lakukan, ada tiga hal. Yang pertama itu adalah green design, yang kedua itu fit to behavior, dan yang ketiga adalah branding identity. Yang pertama ini green design, karena kita ada di negara tropis, kita akan bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh alam semaksimal mungkin. Itulah yang ingin kita lakukan, terutama seperti pencahayaan matahari, pengudaran alami, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita punya fit to behavior, jadi sebelum kita memulai design kita, kita pun juga akan melakukan riset kepada klien kita. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang memang klien lakukan dari anggota keluarganya, seperti apa aja. Dan yang ketiga ada branding identity, dan branding identity ini lebih ke karakteristik. Jadi karakteristik ini menentukan mungkin dari material apa yang klien suka, dan lain-lain. Apakah klien ini suka rumah yang jauh lebih mewah, atau memang dia suka rumah yang jauh lebih sederhana. Nah, sekarang mungkin kita bisa langsung ya ngebahas proyek-proyek yang Dilution kerjakan. Salah satunya adalah The Twins, yang pernah kami bahas di Living Loving. Nah, Hesby, boleh ceritain nggak tentang proyek The Twins? Oke, Twin House. Mengapa Twin House? Twin House ini diambil namanya karena memang rumah ini dibindiki oleh kakak beradik. Rumah ini terdapat di Cipulir, DKI Jakarta. Luas lahannya itu 70 meter persegi, dan luas bangunan sekitar 73 meter persegi. Lalu konsep apa sih yang diterapkan dalam proyek The Twins? Konsep yang diterapkan dalam Twin House sendiri adalah konsep yang memiliki dua masa bangunan. Kata tadi kita ambil dari si kakak beradik itu. Jadi, masa bangunan pertama ini dihuni oleh kakaknya, dan masa bangunan kedua ini dihuni oleh adiknya. Jadi, memang karakter rumah Twin House ini adalah rumah yang memang di lahan terbatas dan di gang sempit. Jadi, konsep utamanya selain yang tadi adalah kita juga memaksimalkan green design-nya, atau pencahayaan dan pengudaraan secara alaminya. Dan juga kita memperhatikan tentang connectedness. Jadi, antara rumah satu dan rumah kedua ini bisa dibilang rumah yang memang dalam satu lahan, dan memiliki memang hubungan, tapi kita menjaga privacy-nya masing-masing. Kemudian, apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan kalau kita membangun rumah dengan budget terbatas? Oke, yang paling esensial ketika kita memiliki budget terbatas untuk membangun rumah, ada dua, menurut saya. Yang pertama itu adalah material, dan yang kedua adalah layout, atau modular bangunan. Fase material atau pemilihan material ini merupakan fase yang sangat kursial untuk menentukan budget kita, karena finishing inilah yang mungkin sedikit banyak akan menguras biaya. Nah, untuk kasus Twin House sendiri, untuk finishing-nya, kita banyak sekali menggunakan finishing yang bare, atau bisa kita bilang unfinished, seperti lantai kita menggunakan acian yang memang hanya kita haluskan, dinding juga hanya cat putih, pelakon juga hanya cat putih, dan dinding depan bangunan itu kita juga hanya menggunakan acian kamprot. Dan yang kedua, untuk layout atau modular bangunan, jadi ini sangat mempengaruhi, karena dari struktural bangunan itu juga akan sedikit banyak menghabiskan biaya, sehingga makin kita buat simple satu buah layout itu sendiri, tentunya akan semakin murah bangunan Anda. Oke, sekarang kita membahas tentang proyek dilution yang lain, yaitu Inset House. Boleh diceritain nggak tentang Inset House itu apa? Oke, untuk Inset House, kenapa kita menamakannya Inset House? Karena kita menintersectionkan satu buah taman di lantai dua bangunannya. Dan rumah ini terdapat di Jati Bening, Bekasi, dengan luas lahan itu 150 meter persegi, dan luas bangunan itu 210 meter persegi. Dan untuk penghuninya, itu adalah satu buah keluarga dengan suami, istri, dan dua orang anak. Konsep apa sih yang diterapkan dilution di Inset House ini? Konsep utama dari Inset House ini adalah satu buah taman yang kita letakkan di lantai dua bangunannya. Dan kita juga memasukkan taman sebagai fungsi ketika memang kita tidak bisa terlalu melihat kejelas, jadi view itu kita buang ke dalam bangunannya atau ke dalam tamannya. Nah, untuk lantai satunya pun juga konsepnya lebih ke open space, karena mereka memiliki anak yang masih kecil-kecil, jadi mereka menginginkan supaya anaknya itu bisa berlarian atau berleluasa untuk menggunakan lantai satu ini semaksimal mungkin. Lalu, menurut HSB sendiri, konsep open space itu bagaimana sih? Oke, open space sendiri merupakan satu buah elemen penting dalam satu buah bangunan, khususnya untuk bangunan yang memiliki lahan yang sempit. Jadi, dengan adanya open space ini, bangunan itu akan terlihat jauh lebih lebar atau luas. Jadi, dengan kita memanfaatkan misalnya hubungan antar ruangnya tanpa menyekat-nyekatkannya. Contohnya, kita bisa menggabungkan antara ruang tamu, ruang keluarga, dan juga dapur, sehingga mungkin di tiga ruang itu kita bisa membuatnya menjadi satu ruang yang jauh lebih besar secara luasannya dan juga secara visualnya. Menurut HSB sendiri, seberapa signifikan sih arah hadap rumah itu mempengaruhi desain? Arah hadap bangunan sangat mempengaruhi desain bangunan, khususnya untuk fasad atau bagian depan bangunannya. Seperti kasusnya pada inside house, jadi kami menggunakan secondary skin untuk menghalau panas yang memang banyaknya dari arah barat. Jadi, kita menggunakan secondary skin itu atau agar panas matahari itu tidak langsung menyentuh terhadap bangunannya. Dan ketika kita memiliki fasad yang mungkin menghadap timur, mungkin kita pun juga akan membuat bukaan yang jauh lebih besar atau yang jauh lebih lebar karena manfaat dari cahaya timur itu atau dari cahaya pagi itu jauh lebih besar daripada yang memang dari barat. Jadi, memang mempengaruhi sekali fasad bangunan itu atau muka bangunan terhadap arah dari bangunan tersebut. Nah, kami sering nemu nih teman-teman kami itu bingung dalam mencari arsitek. Nah, kalau menurut HSB sendiri, gimana aja sih langkah-langkah awal untuk mendapatkan arsitek yang sesuai kebutuhan? Oke, untuk mencari arsitek yang sesuai dengan kebutuhan kalian, ada beberapa langkahnya dari saya. Yang pertama itu adalah kalian coba masuk ke portal arsitek di internet. Jadi, memang sudah ada beberapa website atau portal yang menyediakan memang di situ ada list-list arsitek yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah kalian harus lihat secara detail portofolionya. Karena ada beberapa arsitek yang mungkin memiliki gaya khusus, apakah dia memiliki gaya yang lebih modern atau lebih ke klasik gitu. Jadi, pastikanlah portofolionya itu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan dan kalian bayangkan atau impikan. Berikutnya, jangan lupa pastikan kredibilitas dari arsiteknya. Apakah arsitek tersebut memiliki satu buah track record yang baik atau buruk? Nah, kalau di Delusion sendiri, bagaimana sih cara calon klien mengontak dan diskusi dengan arsiteknya? Untuk me-reach out Delusion sendiri sangat mudah. Kita ada beberapa portal. Yang pertama itu kita punya website. Nah, di website kita itu banyak sekali terdapat informasi mengenai Delusion dan juga ada kontaknya. Jadi, kalian bisa tahu nomor telepon kita dari sana. Dan juga kalian bisa meng-email kita lewat website kita juga gitu. Dan berikutnya, kita juga punya media sosial. Nah, dari media sosial ini juga kalian bisa langsung check sama admin kita buat mendapatkan informasi terkait jasa kita sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak ya Hesby untuk ngobrol-ngobrolnya. Kami jadi tahu banyak tentang konsep dan desain yang dikerjakan di Delusion lewat proyek-proyeknya. Buat teman-teman, sampai ketemu di H1OA Special Edition berikutnya. Kalau ada saran, mohon gue ya langsung aja di kolom komen. Bye!